Terima kasih. 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 Halo. Terima kasih. 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 Suara. ... Jadi perkenalkan sekali lagi mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya, teman-teman sahabat DOS juga ada yang belum kenal saya, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman ganan fotografi ada yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Aska Tobing. Saya memang street fotografi, urban fotografi, apapun yang saya suka estetik dari sebuah human interest, arsitektur, lalu beberapa spot-spot pasar lah, saya suka sekali. Oke, terus ini dia, jadi ini nama aslinya, Aska Tobing itu panggilan, panggilan sejak kecil gitu biasa, teman-teman juga manggil Aska, cuma ada beberapa yang manggilnya itu slang gitu untuk panggilan slang gitu, Bing, Bing, Bing gitu. Terus ternyata Tobing itu adalah marga gitu, sebenarnya bukan, tapi sebenarnya bukan, bukan, bukan marga beneran gitu, cuma teman-teman menganggap itu, apa namanya, marga ya, it's okay, karena aku seneng, seneng kok menjadi, menjadi Tobing untuk panggilan gitu, karena unik aja gitu, masih membawa nama, apa namanya, budaya juga kan, Indonesia banget juga gitu. Iya, Indonesia banget. Oke. Iya, ini alasan saya kenapa saya, apa namanya, lebih ke faceless ya, maksudnya saya suka nutupin, apa, identity saya, karena yang mau saya tonjolin adalah karya saya, Mbak Tita gitu, lebih ke karya gitu, saya nggak begitu suka sebenarnya untuk berhadapan dengan screen seperti ini, atau foto-foto gitu, Tapi, tapi ternyata perlu juga, teman-teman banyak yang pengen melihat Mas Asuka seperti apa, kalau ngomong apa, dan lain sebagainya, akhirnya memberanikan diri. Betul, mas teman aku juga penasaran, mas Asuka seperti apa. Iya, oke, kita bisa lanjut ya, silakan Mas. Oke, kenapa fotografi, ya itu, berawal dari, kekaguman saya sih sebenarnya dengan fotonya Pak Soekarno tuh dulu, ya kan, ada di pajang di kamar saya, terus saya melihat, Apa ya, kok foto ini dari dulu sampai sekarang kok terlihat ada energinya gitu, ada sesuatu yang, apa ya, yang hidup gitu, nah disitu saya berpikir, wah, sepertinya boleh nih mencoba untuk menjadi fotografer gitu, jadi, apa namanya, menjadi fotografer ya, berawal dari, Bisa dibilang iseng-iseng, karena dulu saya itu fotoin menu makanan tempat saya kerja, gitu kan, dibeliin kamera sama bos saya dulu, terus saya bikin menu, saya foto makanan, saya bikin, apa namanya, aktivasi sosial media untuk restoran yang saya bekerja di situ, gitu, gitu, nah, lalu saya resend, saya memutuskan, 2016 itu untuk menjadi fotografer, walaupun freelance, oh, ternyata, serius, bisa serius, lalu disupport lah dengan Canon Indonesia, gitu, sampai sekarang, ya, saya berterima kasih juga sama Canon, Ibu Mary, Ibu Angel, Pak Yase, dan teman-teman, gitu, sama Mbak Tita juga, sahabat dos, karena, ini sebuah, sebuah apa ya, sebuah, pencapaian, ya, sebuah, ya, saya bersyukur juga, gitu, akhirnya, masih banyak nih, yang mau, di, ajak belajar bareng, gitu, karena kan saya jarang-jarang, seperti ini, gitu, makanya tadi saya bilang, Mbak, saya baru dua kali pakai, iya, Zoom, iya, dan kita juga tersanyung banget, loh, Mas Asya, bersedia isi Daswit Lopastum hari ini, iya, makanya, oke, saya lanjut ya, thank you, nah, jadi, inspirasi saya itu, dari, apa ya, tentang angle lah, tentang, apapun itu ya, Mbak, karena kan, art itu kan banyak sekali ya, sebuah kesenian itu, bisa dari seni lukis, seni taris, seni musik, apapun itu, gitu, yang benar-benar berbau, karya seni, gitu, nah, saya melihat, dari, potongan-potongan film, saya melihat dari trailer film, lalu saya melihat dari video klip, gitu, tapi, dari situ saya, bisa, bisa ngambil beberapa inspirasi, gitu, untuk saya jadikan, saya jadikan, apa namanya, sebuah konsep, foto, gitu, contoh kayak, foto ini, saya ambil di Sawarna, terlihat seperti orang mancing, kalau, kalau cuma di, lihat, samar-samar ya, maksudnya, cuma di scroll, atau apa, tapi kalau diperhatikan, dia bawa tripod foto, iya, 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 benar-benar, aku juga tadi, begini, iya, jadi, semua itu, bisa dimanipulasi, semua itu, bisa dibikin, gitu loh, dengan, dengan karya, dengan foto, video, lukisan, apapun itu, bisa, bisa, bisa sangat, di, eksplor, gitu, menurut saya, jadi, ya, itu yang bikin saya, jatuh cinta sekali, dengan visual, dengan foto, video, motion, gitu, gitu, itu yang bikin saya, sejatuh cinta itu, dengan, dengan karya seni, maksudnya, dengan art, gitu, seperti itu, oke, lanjut ya, oke, jadi, jadi, banyak yang nanya, mas, kapan mas, mas, gitu loh, terus, saya ini, start itu dimulai, dari mana mas, gitu kan, iya, sebuah, pertanyaan, berawal dari keresahan, mereka itu, bingung kan, mas, ini fotografer, bukan ya mas, mas, ini videografer, bukan ya mas, mas, ini apa ya mas, gitu loh, nah itu, jadi, dimana kita memulai, termasuk batita juga, siapa saya, siapa teman-teman, gitu kan, dimulai dari percaya diri dulu, gitu, nah dari percaya diri itu, yang membuat saya, apa namanya, yang membuat saya, bisa dibilang, yakin gitu, dengan keputusan saya, karena, karena dari percaya diri itu, kita bisa, bisa memberikan sebuah arti, di dalam diri kita, gitu, kalau, oke, gue, gue udah berani nih, untuk start, gitu loh, karena, kalau kita gak percaya diri, kayak, masih maju, mundur, itu kita belum mulai, gitu, kayak kita ingin usaha, ingin, mencoba hal yang baru, mungkin belum percaya diri, ya itu belum mulai, karena, harus, oke, saya yakin, baru, oke, kayak gitu, dimulai dari kepercayaan diri dulu ya mas, ya berarti ya, betul, ya kadang, apa namanya, kalau kita baru belajar foto gitu, belum menemukan, karakteristik yang kita mau, gitu kan, itu, perlu diarahkan, apa gimana mas, biasanya kalau mas Asjak, untuk apanya, yang diarahkan, untuk menemukan, karakteristik dari fotonya, kalau mas Asjak kan sudah menemukan nih, begitu, oke, jadi, karakter tuh menurut saya, semua orang tuh, pasti mempunyai karakter yang, masuk buat kita juga, termasuk, apa namanya, orang tua saya juga, sudah mempunyai karakternya, masing-masing gitu, tapi kan, gak semuanya orang, bisa mengeluarkan karakter itu, nah saya, berjuang sekali dulu itu, untuk percaya diri, untuk mengeluarkan apa yang, saya inginkan, gitu, salah satunya itu tadi, saya, tidak mau terlihat muka saya, itu kan, itu salah satu karakter, gitu, karena, saya ingin menjual karya saya, gitu, saya bukan, bukan, apa ya, bukan, ya maksudnya, memang berbeda, gitu, cuma berbeda dalam satu, misi, satu visi juga, untuk apa, untuk memajukan karya di, apa, anak-anak Indonesia, gitu, jadi ya, saya pun, kemarin itu, dua bulan di Eropa, untuk membawa tenun, mau mere, asli tenun, mau mere, saya bawa ke Eropa, dua bulan di sana, mereka tercengang, gitu, melihat, gitu, ada seperti ini ya, ternyata di Indonesia, gitu, ada, ada, ada sekali, gitu, bahkan gak cuma batik doang, banyak sekali, keberagaman Indonesia, sangat, sangat, banyak sekali, saya, bahkan, orang Indonesia aja, gak hafal, kan, ada apa, ada apa, ada apa, itu yang harus saya, pelajari, seperti itu, oke lanjut, oke, silahkanlah, ya ini, ini sebenarnya, teman-teman, foto-foto lama sekali ya, sengaja, saya ingin mengulas, balik Aska, yang, 2016 ya, ini 2016, 2017, foto-fotonya, itu kebanyakan, jadi, saya belum, sengaja saya gak update foto, karena saya, gak mau melupakan prosesnya, gitu, jadi ini, saya bekerja sama dengan, BMW, dan, lokal helm, dari, teman-teman, Jogja, ya ini, saya, belum pakai, apa namanya, flash, bukan flash, apa ya, lampu, lampu yang bener-bener profesional, gitu, ini saya masih pakai reflektor, gitu, jadi awal-awal, saya berpikiran, saya gak butuh, nah itu dia, ada, ada, ada teman-teman, yang merasa, oke, saya cukup dengan, available light, gitu, oke, available light, bisa, cuma, kalau mataharinya gak ada, kita, produknya pun, gak jadi detail, gitu, ini aja, aku bantu dengan reflektor, seperti itu, ini di Bali, ya, ini di Bali, ini 2017 ya, 2017, ini ada ibu-ibu di, ya, ini ada tiga cewek yang berbeda karakternya, yang satu, semua available light ya, saya belum pakai lampu, ini, di tahun ini, jadi ini di paling, di screen paling kiri kalian, terlihat, ya tadi, cewek yang tadi, lalu yang tengah ini ibu-ibu, lalu yang kanan ini, saya, model, modelnya ini, dari Spanyol, jadi dia datang ke Indonesia, untuk photoshoot, dua brand, yang ada di Indonesia ini, jadi saya, fotoin dia, ya, ini contoh-contoh photoshoot, pakai available light, nah, ini salah satu, apa ya, jadi, kalau menurut saya, black and white itu, lebih susah, mengekspresikannya, karena, hanya, dua warna saja, apa yang harus kita ekspresikan, dari black and white itu, nah itu, kalian bisa lihat di sini, ada jiwanya, menurut saya, gitu ya, jadi, di, di sebuah foto, yang paling kiri, itu, ada menara, itu saya di Moskow, saya melihat, ya, ternyata mereka, sesibuk itu juga, aktivitasnya, terus, apa namanya, banyak sekali, apa namanya, transport umum juga, gitu lah, sapuinya, mereka juga, maju, Moskow itu maju ya, dulu Uni Soviet ya, sekarang Moskow, Rusia, gitu, terus yang di tengah ini, bapak-bapak, ada di, Paris, atau di Milan, saya lupa ya, Paris, antara Paris dan Milan, ya saya iseng aja, ini, saya pakai, dua, empat, Canon, sama pakai, 5D Mark IV, waktu itu, terus yang, paling, ujung, kanan, di screen kalian, itu, Turki, itu saya di Turki, pakai 70-200, ya seperti itu, saya hanya menonjolkan, kalau foto black and white itu, di soul-nya aja sih, gitu, di soul-nya, dan mungkin ada beberapa komposisi, yang menurut kalian bagus, ya, terima kasih, ya saya ingin mengasih tahu, kalau black and white itu, sebenarnya susah, gitu, karena banyak orang yang, bukan asal-asalan ya, tapi saya melihat, apa ya, ini sebenarnya, di warna pun, lebih bagus daripada black and white, gitu, kalau saya, gitu, oke, seperti ini kan, setiap orang, pasti punya point of view, yang berbeda, gitu, apa yang kita inginkan, belum tentu orang lain, paham dan menginginkan hal yang sama, gitu kan, saya lebih senang, membuat pasar ya, membuat trend, gitu kan, tetapi, keinginan dari klien, ngikutin trend, gitu, nah challenge-nya adalah, harus balance, antara dua hal tersebut, gitu, jadi, balance, darah arti, misalnya Mbak Tita, ingin saya, foto, pakai Canon, cuma, fotonya produk, mainan, gitu, oke, saya bisa produk mainan, tapi saya ingin fotonya itu, berada di jalanan, seperti mainannya itu hidup, gitu, seperti action figure, tapi, hidup gitu, ada lampunya, ada neonnya, kita bikin aja, seolah-olah seperti, apa ya, bener-bener, kota Jakarta, tapi isinya mainan-mainan semua, poinnya apa, mainan, tetap Mbak Tita senang, saya pun ada idealis, yang harus saya keluarkan juga, win-win solution itu harus, harus menjadi satu kesatuan, buat saya, gitu, jadi, nggak cuma, foto ngikutin klien, lalu, hanya mangguk-mangguk aja, tapi kita memberikan solusi juga, untuk kliennya, ini langkah bagusnya, foto mainan seperti ini, ya gitu loh, walaupun, itu kan bukan saya, gitu, untuk foto mainan, tapi, dari situ saya, mem, apa ya, memahami, maksud dari kliennya itu, ingin seperti apa, ya, kita kasih ide-ide yang liar, tapi ntar sekusinya seperti apa, ya, kita discuss lagi, itu menurut saya, untuk balancing antara, fotografer, videografer, atau, art director, untuk, nge-balance, si klien tersebut, seperti itu, ya, ini, aku lihat di, di stasiun kereta, apa bagaimana tuh, yang tadi, gimana, yang tadi, fotonya di stasiun kereta, apa gimana, tapi asik banget, oh bukan, bukan, ini, ini bukan di stasiun kereta, bukan, ini konser, teman saya, itu 420 bandnya, teman saya, saya, sengaja, saya nggak fotoin mereka, malah saya fotoin penonton, jadi kayak, wow, ternyata penonton tuh, juga mempunyai soulnya, gitu loh, ketika, seriannya, ekspresifnya, betul, terlihat kan, dari satu orang ini, langsung, titik lurus gitu, dia tuh, berteriak, ngeluarin emosinya, gitu, bener-bener, yang lain tuh, juga berteriak, wow, saya merinding, ketika saya, ngedit foto ini, saya melihat, wow, ternyata, se-magical itu, fotografi itu, ternyata gitu, kalau kita bener-bener, melihatnya tuh, dari dalam hati, bukan cuma dari viewfinder, atau screen, LCD kamera, tapi kita melihat, dari sesuatu, point of view, yang itu tadi, dari objeknya, kita lihat, apa yang bisa, terjadi, nah itu yang, yang saya lihat, dari foto-foto Mas Asca, jadi setiap kali, saya lihat foto Mas Asca, itu ada rasa kayak, merinding lah, atau deg-degan lah, padahal cuma foto gedung ya, tapi kok, deg-degan ya, kadang udah nungguin soulnya, gitu, menarik sekali Mas, thank you, thank you Mbak Tita, kita next, kita harus ketemu ngobrol-ngobrol ya, untuk, untuk membahas, ini untuk sahabat DOS ya, kalau mau, ada pertanyaan, ya, silakan diketik aja, di kolom chat, jadi, anytime sahabat DOS, bisa tulis pertanyaan, nanti akan kita bacakan, dan kita tanyakan kepada Mas Asca, silakan Mas Asca, mumpung ya, mumpung live bareng, betul, banyak sebanyak-banyaknya, saya bekerja dengan, Bill Gates Foundation, ini tahun, 2018, 2018, saya bekerja sama dengan, Bill Gates Foundation, saya meriset, apakah mereka itu, busung lapar, ternyata tidak, jadi, teman-teman, atau anak-anak, yang berada di Papua itu, mereka, perutnya buncit itu, bukan busung lapar, mereka itu makan, makan ubi-ubian, ubi-ubian itu kan, mengandung gas yang tinggi, gitu, mereka jarang sekali, makan nasi, jarang sekali makan, yang kita makan, seperti biasa, gitu ya, mereka, mereka makan ubi, ubi jalar, ubi-ubi yang, ya, yang pada umumnya, gitu, tapi itu, makanan pokok mereka, gitu, daging, dagingnya juga daging, yang, yang, yang gak lazim ya, menurut saya, maksudnya, dia ngambil, burung-burungnya, atau apa, apa namanya, kayak, hewan-hewan buas, gitu lah, ya, menurut saya kan, ya, kita kan gak kebiasa, makan, tapi mereka itu, santai, contoh Bapak ini, yang paling kiri, di screen kalian, ya, itu, ada, dia itu, petani, itu buah merah, gitu, kayak, besar sekali buahnya, gitu, nah, itu, itu yang, itu yang, saya jadi tertarik, ya, saya coba foto, ini pakai 50, 1, 2, pakai Canon, 5D, mako, setetak, nah, disini saya, apa namanya, melihat, keagungan, sebuah komposisi, menurut saya, gitu, ini, ini bagus sekali, gitu, dengan yang tengah juga, mereka masih, pakai koteka, masih, pure, mengikuti adat, yang, adat dan budaya mereka, gitu, mereka masih benar-benar, menghargai itu, gitu, nah, terus, yang kanan ini, anak kecil ini, setahu saya, saya ingat saya, ini anaknya namanya Roma, Roma, atau Paris, ya, lupa, pokoknya ini nama, nama negara, nama, 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 apa, ibu kota negara, gitu, nah, terus, saya melihat, mereka ada, ada, ada pemikiran itu, gitu, mereka itu juga yakin, kalau sebenarnya kehidupan itu, nggak cuma ada di, Papua saja, gitu, dan mereka ini, nggak ada di peta, Mbak Tita, ini namanya itu, Nalca, Daboto, dan Noage, itu saya menggunakan, pesawat Kesna, itu, hampir enam kali, atau lebih, ya, jadi, saya dari Sentani, airport Papua, saya balik lagi, lalu saya ke, pegunungannya, itu benar-benar saya landing, di atas gunung, benar-benar landing di atas gunung, lalu saya stay di situ, berapa hari, lalu kita pindah, gitu, dengan timnya, Bill Gates, itu, Bill Gates Foundation, untuk meriset, gitu, dan sangat disayangkan, di sana, nggak ada Pukai Smas, yang, benar-benar, apa ya, proper, nggak ada, Pukai Smas, yang, deket lah, gitu loh, karena kan, di sana kan, mereka kan banyak malaria, gitu, penyakit-penyakit kan, banyak sekali, gitu, nah itu, oke, lanjut ya, Mbak Tika, ya, ini, foto, anak kecil, yang ada di Bali, oke, ibu-ibu di tengah ini, ada di Bali, dan bapak-bapak ini, ada di, Jogja, waktu itu, kita, hunting, di semua ini, foto hunting, ini juga di Jakarta, melihat, apa namanya, di tengah-tengah, apa ya, di tengah-tengah, kemajuan, sosial media, kemajuan teknologi, tapi tetap ada orang, yang masih ingin membaca, membaca koran, berita itu, dari koran, melihat gambar, itu dari koran, gitu, sesuatu yang menurut saya, apa ya, balancing, masih ada balancing-nya, gitu, dan, ya, saya melihat, sesuatu yang berbeda, ya, ya, gimana cara kita untuk meng-capture, ya, kan, sebenarnya, semua itu, balik lagi, bisa dimanipulasi, ada manipulasi yang negatif, ada manipulasi yang positif, menurut saya, gitu, gimana cara kita, nge-package, sebuah karya itu, terlihat natural, sebenarnya, bisa di-direct juga, atau yang terlihat, natural, atau, atau yang terlihat di-direct, ternyata natural, gitu, jadi, yang kebalikan-kebalikan, gitu, memanipulasi itu, kalimat-kalimat yang menurut saya, sering, saya dengar, gitu, untuk, untuk fotografer, ya, nah, ini, ada di, Thailand, saya melihat, polisi, dengan style begitu, dan ini belum pandemik, ini belum pandemik, dia udah pakai masker, gitu, emang seharusnya seperti itu, kan, mau ada virus, mau ada virus, karena yang harus kita jaga, itu kan, diri kita dulu, baru orang lain, gitu, jadi, di Thailand ini, saya melihat, polisinya juga berkarakter, seperti itu, kayak di Jepang, malah, dia pakai glove, gitu kan, glove putih, apa ya, bagus, gitu, saya melihat komposisinya juga, oke, saya capture, terus, yang di tengah ini, ini bisa dibilang, dia, Bapak ini tuh, gelandangan, jadi saya kasih uang, untuk beli minuman itu, gitu, saya kasih uang, Pak, beli, gitu kan, terus, saya ajak ngobrol, namanya, saya juga lupa sih, namanya, karena saya suka sekali, berinteraksi dengan, objek, dan subjek, gitu, jadi, apa yang bisa dijadikan objek, ya, kalau bisa diajak ngobrol, saya ajak ngobrol, kalau daun bisa, saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrol juga, tuh, gimana caranya, biar dia bisa terlihat, natural, gitu kan, terus, yang di kanan itu, fotonya di Jepang, cuma saya melihat, ini kok, dia ada di background, yang ternyata, nggak seperti di Jepang, gitu, jadi saya ambil, foto tersebut, gitu, ya, ini buku pekarya saya, untuk, untuk, beberapa klien juga, ini, apa namanya, video klip, apa, untuk foto album, foto album, asik banget, ini bunga beneran, ini aku tempel satu-satu, ini aku tempel satu-satu, bunga beneran, iya, gitu, nah ini udah aku lepas, ini dilepasin semua, dibersihin, di dalam studio atau di outdoor mas? gimana? tadi fotonya di dalam studio, atau di outdoor? oh enggak, outdoor ini, ini seperti ini, wow, asik banget ya lightingnya, iya, ini foto album, album single-nya dia, ini ada di Moskow, I Fable Light, ini papan reklama gitu mbak, jadi neon-neon gitu kan, yaudah saya fotoin dia, ini model fashion show saya, ketika di Moskow, jadi dia, dia mau saya ajak jalan-jalan, nah ini di tengah-tengah saya, syuting film posesif, saya ambil anak-anak, apa namanya, foto, untuk, ya untuk saya sendiri, pribadi gitu, ternyata, lucu ya, maksudnya melihat foto black and white, anak kecil gitu, itu alasan saya, kenapa saya itu juga, sebenarnya suka black and white gitu, terlihat sekali gitu, kejujuran mereka, apa ya, ya walaupun, beraneka ragam gitu ya, anak kecil ya, tapi terlihat, kalau udah di foto tuh, satu sebenarnya, bangsa Indonesia aja gitu, terlihat gitu loh, emosinya tuh, ada gitu ya, nah ini juga, ini, ini saya merinding sekali sih, ketika saya ambil, jadi ini saya habis dari fashion show, di Milan, ini saya menuju hotel, nah ini hotel saya, jadi saya gak mau, mengganggu ibadah dia, saya dari jauh, ya kan, pakai 85 ini, saya dari jauh, saya melihat, wah ini komposisinya bagus sekali, saya suka sekali, saya foto, dan, ya gak tau ya, mungkin udah, jadi momen tuh, bener-bener gak bisa di, apa, diulangin mbak, saya, habis ngambil ini, saya ngambil lagi, saya ngambil cari angle, yang pas menurut saya, yang pas, ternyata, ya ini yang paling pas menurut saya, gitu loh, dengan, dengan segala komposisi, yang sudah saya, apa namanya, ulangi, saya ini, gitu kan, apa, si bapak ini kan, sujud kan berkali-kali kan, pasti kan, jadi, saya nge-passin, apa, ternyata ini, jadi, ini yang pertama, jadi saya melangkah, tek, wah, cepret, gitu, udah, terus saya ulangin lagi kan, dari belakang, ganti lensa, gitu, jadi, dari situ saya belajar, ya, emang harus, apa ya, ikhlas dengan apa yang udah kita dapet, gitu, apa yang udah dikasihkan, gitu, itu kan, kita kan selalu, apa ya, nge-denial, kalau, wah, ini sebenarnya kita masih bisa, kok, oke bisa, cuma, seperti apa prosesnya, gitu, menurut saya sih kayak gitu, jadi, banyak teman-teman yang mungkin, lagi bikin usaha, atau apa, wah, ini kita gak jalan, ini apa, coba lagi apa, apa yang harus, harus kita ekspor, ya kita ekspor, gitu, ya, berarti, sebenarnya kita juga harus, mengerti komposisi, ya, masih berlatih, terus, kalau momen itu, kadang suka dipengaruhi sama, keberuntungan, ya, mas, ya, timenya gitu kan, betul, tadi sih bagus banget sih, oke, ya, Fushiminari ini adalah, kuburan, ini tempat sakral orang Jepang, Fushiminari ini, ini, ini taksi, taksi karakter menurut saya, yang ada di, di Jepang, yang kedua menurut saya, yang berkarakter ya di New York itu, dengan taksi yang warna kuningnya, itu kan, nah ini juga saya melihat, ini ada di Thailand, saya foto-foto, di Thailand juga, saya suka warna ya, saya suka komposisi warna yang, ya, terlihat gitu, manusia memang, sebenarnya itu suka, sesuatu yang berani, sesuatu yang menonjol, gitu, karena, membalikan lagi, gitu, kalau itu, identitas, gitu, jadi ya, ada beberapa orang yang, wah ingin terlihat menonjol, gitu kan, dengan karya foto pun, seperti itu, gitu, apa yang ingin ditonjolkan, apa yang ingin dikeluarkan, gitu, eye candy kah, gitu, terlihat warna-warna saja, untuk eye candy kita, mata kita, atau, secara story nih, secara storytellingnya, wow, itu, itu yang, itu yang harus, percaya gitu, kalian harus percaya diri itu, mau di mana nih, mau di eye candy, cuma main di warna, atau mau di storytelling, atau dua-duanya, seperti itu, sih, ya, ini, ini dia nih, kerennya, ini saya udah print banyak sekali, ada di akrilik, ada yang canvas besar banget, sampai, ada yang satu meter setengah, saya ingat saya, saya nge-print itu, buat di rumah ya, iya, deg-degan mas, lihatnya mas, pertama kali saya lihat foto ini, deg-degan, iya, saya melihat, apa ya, kemajuan, kemajuan, dari sebuah, ekosistem, kemajuan dari, sebuah, akhlak manusia, untuk membuat bumi ini, beraneka ragam, gitu, dengan, ya ini tadi, saya capture itu, kayak, ternyata, semaju ini, tapi apakah benar maju, gitu, atau bumi kita yang, jadi hancur, gitu, aku tuh kadang, suka bertanya-tanya disitu, kita tuh maju, atau bumi kita hancur sih, gitu, gitu kan, jadi kan, pertanyaan-pertanyaan itu, yang kadang membuat saya itu, ada, ada, apa ya, esensi, untuk ngambil, capture-an itu, gitu, ketika saya motret tuh, ini orang tuh seneng, atau enggak, gitu, ini orang tuh, gimana, terus gedung ini tuh, seperti apa, gitu, jadi, aku banyak banget, ya, kayak gini, ini kan saya bisa memanipulasi, mbak, ini, ini di Jepang, coba tebak ini dimana, ini dimana ya, ini di Singapura, tapi masih terlihat Jepang, nah itu, yang saya bilang, jadi mbak Tita tuh, mau ngeluarin apa, isinya, gitu loh, story-nya apa, gitu, komposisinya gimana, gitu, bisa kita ambil, bisa, bisa kita, kita cari, kita lihat, kita perhatikan, nunggu dulu, ya kan, nunggu orang lewat, apa, melihat karakter, kotanya, oke, bisa nih, bisa kita, kulik-kulik, ini di Rancaupas, ini saya foto, 2016, terlihat dari filter-filternya, masih terlihat, kontras sekali, sekarang, udah mulai ngurangin, ini juga, ini di Rancaupas, nah ini, ya inilah, aska Tobing, yang dulu tuh, seperti ini, ini di Jakarta, ini gedung SCBD, yang belum jadi, mungkin sekarang ya, udah, udah megah ya, udah, udah bagus, gitu, ya, ini, ya saya juga, kadang suka, amiss sama diri saya, ini saya naik, berapa puluh lantai itu, ya, pakai kaki, nggak, nggak pakai tangga, bener-bener, bener-bener, apa, apa ya, naikin, pakai, tangga darurat, oh ya, wow, pakai, pakai tangga darurat, itu, waktu itu, wah, saya lupa, ini 50 lantai, atau 70 lantai, pakai tangga darurat, dan ini belum jadi, gedung belum jadi, biar kita bisa masukin tuh, gedung-gedung belum jadi, dan zaman sekarang, sebenarnya lebih mudah ya, masih pakai drone, gitu kan, orang-orang, mas Aceh, pejuangannya sih, kalau pejuangannya sih, terus hasilnya juga, nggak main-main gitu, keren banget, ini, oke, aku nggak pakai drone, ini Jakarta, ini aku ditawarin, Tilan Tower, ya, ya seperti ini, Jakarta, makin banyak, gedung-gedung tinggi, asik-asik, ini di gedungnya, Nat TV, ya, nah ini di rumah saya, beda ya, serius, beda kan, keren banget sih, ini rumah saya, ini di Pacitas, beda filmnya, asik banget, ini pas subuh-subuh, jadi kayak, masih ada kabut, mendung-mendung gitu, cuma ada merah-merah, kayak, nggak tahu deh langitnya, gitu kayak, seru banget, asik banget, mas seru, ini di mana, ini di Bandung, ya saya waktu itu, masih iseng, apa namanya, isengnya tuh gini, saya, saya, coba-coba, main, apa namanya, komposisi, tapi dari warna, gitu saya, saya ngulik-ngulik, ya kayak pelukis lah ya, maksudnya, pengen pakai tinta ini doang deh, warnanya, warnanya ungu, ya kan ini ungu, sama hitam doang deh, ya saya explore aja gitu, apa yang, apa yang mau dikeluarin, dikeluarin aja gitu, tapi jadi menarik sih ya, jadi ada, apa ya, black and white nya tuh, ada, apa tuh, purple tone gitu ya, iya, seru-seru, nah ini bisa warna, pertama kali, diajak foto landscape, sama teman-teman, terus, ya oke lah, not bad lah, gitu, aku nggak pakai filter ending, nggak pakai apa, udah, slow speed aja ya, slow speed aja udah, ini yang bapak-bapak tadi, yang kayak gini nih, menurut saya, apa ya, penting nggak penting, tapi seru aja gitu, saya cuma fotoin pasirnya doang, di tengah-tengah, sunset gitu-gitu, menurut saya, simple kok, gitu loh, ya simple, tapi yang membedakan foto mas Asya, dari foto yang lain ya, menurut saya sih, selalu ada soul nya gitu, selalu ada rasa gimana gitu, setiap kali saya lihat foto mas Asya, coba nih, teman-teman yang ada di situ, apa, teman-teman yang sama Mbak Tita, suruh lihat foto ini, goyang nggak fotonya, coba guys, lihat fotonya goyang nggak, itu guys, kira-kira menurut kalian gimana, fotonya, ada ilusi goyang katanya mas, ada ilusi goyang, ini foto atau video kalau goyang, bisa dibikin juga kan, ini foto sunset, sama lokasinya kayak tadi, ini lokasinya ini sama, pengambilannya pun juga, jamnya sama, cuma saya pakai shutter speed, jadi yang biru-biru ungu ini tuh, airnya, air, terus di tengahnya itu kan ada, ada pembatas antara air, dan, apa namanya, langitnya ya, nah itu, itu yang bikin, nggak tahu sih, saya suka ngida aja sih, Mbak Sebelumnya tuh, saya pengen aja, sebatas pengen, keluarin ya, keluarin aja, jadinya kayak gini, kan saya nge-print juga kan, saya nge-print, terus saya lihat ya, ini goyang sih, ini foto, goyang-goyang gitu, jadi pas kalau kita lihat dari jauh, ya saya lihatnya dari jauh, tapi ya memang sih, mungkin efek dari asapnya itu kali ya, maksudnya bukan asap sih, kayak seperti, slow speednya, iya, shutter speednya, ini di Pacitan, ini di Singapur, ini di, ini di Turki pas naik, jadi naik kapal, naik kapal ferry kan, jadi kan Turki tuh ada dua, ada Turki Eropa, sama Turki Asia, gitu kan, nah, itunya, apa namanya, apa ya, untuk, untuk nyebrang ke situ tuh, ada yang pakai rel, ada, maksudnya ada yang pakai sapu, ada yang pakai ferry, gitu kan, terus, burung-burung ini tuh, ada banyak mbak, sebenarnya, maksudnya, dia berkomplotan gitu, ada orang-orang yang, ngasih makan, roti, cuma ngasih makan doang, terus aku, lah daripada ngasih makan, mendingan gue foto, jadi, ini gratis kan, jadi mereka ngasih makan, aku yang foto, mengambil kesempatan di setiap momen, iya, makanya mas, iya mas, oke, not bad lah, oke, ini keren ya, ini di Milan, ini Juomo, katedral gitu mereka, ini masih pembangunan loh mbak, dari tahun, lupa sih, tahun 40 ke 30, katedral Juomo, masih pembangunan, masih dibangun terus, sampai sekarang, sampai sekarang, sampai sekarang, luar biasa, memperhatikan detail berarti mas, mungkin, ini, ini, Blue Musk, ini, apa namanya, yang terkenal di Turki, insya Allah, mbak Tita bisa, berkunjung, dan beribadah di sana ya, di Turki, amin, ini bagus sekali mbak, ini aku sih suka banget, aku juga kadang tuh, ngeliat fotoku sendiri tuh, aku tuh, liat gitu kan, aku ngedeket, terus aku ngejauh, iya, maksud aku tuh, fotografi tuh sesuatu yang, sensitif, sebenarnya, kenapa sensitif ya, kalau kita ngambilnya tuh, tulus, bener, maksudnya, bener-bener, ini akan menjadi sebuah karya gitu, yaudah, jadi nih, kayak gini, jadi kayak, pas saya, ya kan Eropa kan, saya mampir ke Turki juga kan, itu di Turki gak ada fashion show, cuma, emang visit aja gitu, terus, saya ibadah di sini, saya, apa namanya, izin lah gitu, izin kalau, aku, minta fotomu ya, gitu, jadi aku foto, sampai rumah tuh, menarik sekali, betul, nah ini, ini bangunan-bangunan biasa aja, cuma ya, aku foto, aku cari, komposisi tegaknya, komposisi warnanya juga bagus, bening ke biru, nah ini di Jakarta, ini di gedung, BNI, aku lupa, ini pas lagi syuting, Reksona, terus aku iseng aja, ngambil nih, pas dulu awar ya mas, ini di Paris, lapangan basket, Paris, ini menara Eiffel, cuma aku dari bawahnya aja, iseng aja, ya kayak gitu, orang-orang pada foto tuh, atasnya, ya kan, melengkungnya, apa, berdiri tegaknya sih, menara Eiffelnya, aku, ini dari bawahnya, dari bokongnya, udah bisa nebak, ini menara Eiffel kok mas, karena sebenernya, udah disebut itu di Paris, langsung bisa nebak, ini menara Eiffel, ini, ini juga, dia seru nih, aku mokok, ini juga, wah kok, terlihatnya, menyeramkan, tapi, bagus juga, gedung ini, nah ini, seru nih, di Singapura, ada orangnya, ini juga di Singapura, aku suka-suka yang kayak-kayak gini, bahasa berat, dari dulu, suka simetrikal-simetrikal, gini gitu, sampai sekarang sih, sampai sekarang, suka simetrikal, keren, ini aku penasaran kan, sama tulisan itu, yang di kiri itu apa, cuma sebatas itu doang, awalnya, penasaran deh gue, sama tulisan itu apaan ya, gue foto aja deh, foto, eh bagus juga nih, di edit, lucu, unik, oke, jadi ini, tren-tretan, client saya, cuma ada beberapa, yang masih belum dimasukin, karena belum di update lagi, sekali, luar biasa, iya, so, thank you, thank you mas Asja, kita, jawab-jawab pertanyaan dulu ya mas Asja ya, wah boleh, soalnya kalau aku kasih semua foto, takutnya kita 8 jam nih, kayak di clubhouse, iya, iya, ya next emang harus, emang harus dos, emang harus, apa namanya, kita, apa namanya, Aska ngobrol bareng dos lagi gitu, untuk apa namanya, siap, untuk seminar apa-apa, bebas lah, workshop apa-apa, aku pasti, welcome banget kok, wah, kita juga seneng banget mas, iya, iyalah, pakai kamera apa ya mas Asja ya, gimana, pakai kamera apa mas Asja sekarang, sekarang ini, sekarang pakai Canon 1DX Mark II, sebelumnya pakai kamera, Canon 5D Mark IV, Canon 5D Mark III, boleh diceritain dong, experience-nya mas Asja selama ini, ngebantu banget gak sih, dengan menggunakan Canon, oke, jadi, alhamdulillahnya, saya disupport sama Canon, tapi walaupun saya gak disupport, saya sampai sekarang pun, pasti pakai Canon terus, karena memang, saya suka komposisi dari warna, saya membandingkan, beberapa brand-brand yang lain, teman saya menggunakan ini, 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 lalu saya, kok, mentahnya aja, kok aku kayak belum, serak gitu, iya, nah, tapi kalau saya pakai Canon, saya melihat mentahnya, dengan hasil sama, foto saya, iya, yaudah ini, jadi saya cuma retouch sedikit, mbak saudara, foto-foto semua itu, feel-nya dapet ya, iya, feel-nya dapet, jadi gak ada yang sampai, digital imaging saya apain, saya apain, gak ada, bener-bener pure, main warna aja, dikemasin warnanya, apa yang kurang jelas, warnanya saya jelasin, oke, gak ada yang, kayak foto ini aja, ini di 2016, di stasiun, apa, Tokyo, iya, gak ada yang saya apa-apain, jadi kayak, bener-bener, dapet aja sih, kayak saya suka sekali, dibantu dengan feature-feature-nya juga ya, mas Acha, betul, ya feature-nya, cuma saya, semua, pakenya, itunya, feature style-nya, apa, segala macem, itu semua normal, standard, gak ada yang saya apa-apain, makanya, makanya saya dari situ, saya jujur, dalam diri saya gitu, kalau, memang, memang gue tuh, di Canon gitu, bukan, ini bukan permasalahan saya, masih di Canon ya, bukan, bukan memuja-muja Canon, gitu, gak cuma memang, memang saya dari start pertama, sebelum sama Canon, saya udah pake Canon soalnya, oke, jadi, apa ya, soul saya, mungkin sampai sekarang, entah sampai kapan ya, saya sih berpikiran, walaupun saya nanti udah gak sama Canon, tapi saya tetap pake Canon, saya gak, ya gak ada kepikiran, buat pindah ke, temen saya tuh udah, sampai ada, dari Canon, terus pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, ke Canon lagi, terus saya cuma ketau, lu ngapain, cuma waste, wasteful your money, gitu, ngapain juga, sayang aja, ngabisin-ngabisin duit, cuma buat, penasaran teknologi, bukan teknologi, akan maju, cuma, kalau fokus dengan satu brand, akan terlihat, akan, apa ya, signifikannya tuh, akan terlihat, kayak kita punya satu anak, kayak saya punya satu kucing, gitu, dari kecil, sampai sekarang, udah tipe-tipe, gitu, kan signifikan, cuma kalau, kita udah punya kucing, terpunyai apa, punya apa, punya apa hewan, kan bingung kan, wah, gitu, jadi, kalau saya sih, suka fokus di satu brand, ini, aku mau, mau info juga, kalau, DOS, mau kasih giveaway, untuk, untuk, untuk yang nonton, ya, yang nonton, di screen, apa, di capture, di upload, instastory, masing-masing, dengan, mention, DOS ID, kemudian, Canon Indonesia, dan Mas Asca, atau Bing, gitu, jadi, tiga orang beruntung, akan mendapatkan giveaway, dari kita, gitu, Oke, oke, jawab pertanyaan, ya, Mas Asca, ada pertanyaan, dari, sebentar, ada pertanyaan, dari Rifqi Danar, Ravanelli, selamat siang, Mas Asca, dan DOS, fotografer, yang menginspirasi, Mas Asca, itu siapa sih? Fotografer, yang menginspirasi, saya, itu ada, sampai sekarang, sampai saya, ngikutin, dia, karena dia, pakai Canon, karena dia, pure aja, dengan maksudnya, karyanya seperti itu, ada namanya, Thresh Hand, sama Thirteen Witness, itu dari, yang Thresh Hand, itu dari Chicago, US, Thirteen Witness, itu dari, New York, US, itu, Thirteen Witness, semua, fotonya arsitektur, street, ya gitu deh, karena, karena saya melihat, apa namanya, bukan, bukan sekedar canonnya, karena, apa ya, ini, saya bisa kok, seperti dia, gitu, makanya, saya cuma, meng-sugestikan diri saya, untuk, untuk menjadi, seseorang, at least, seperti Asuka, bukan seperti, iya, maksudnya, kita menginspirasi, apa ya, sorry, kita mencari inspirasi, boleh, cuma, jangan kehilangan, karakter kita, gitu loh, seenggaknya, saya, apa ya, sangat mengidolakan mereka, cuma, saya menjadi, Asuka, gitu loh, jadi, jadi tetap, being, being yourself, being yourself, dalam arti, tetap, mencari, apa namanya, mencari, karakter diri, mencari, mencari, apa namanya, ide-ide, yang gimana caranya, gue, biar bisa seperti mereka, cuma, jangan menghilangkan, apa namanya, diri kita, jangan menghilangkan, apa namanya, dari mana kita, itu, itu yang penting, ya, pokoknya, kita tetap, menjadikan, seseorang, karyanya, sebagai inspirasi kita, tapi tetap, mempunyai, jati diri kita sendiri, atau karakteristik, dari foto kita sendiri, berarti, yang penting, kita menemukan diri kita juga, gitu ya mas, dalam foto, ada, pertanyaan dari, virus mas, virus Ibrahim, untuk printnya, bisa didapetin, dimana, Kak Asca, mungkin, print foto yang gedung, yang tadi Mas Asca bilang, bawa, nge-print banyak ya, saya belum pernah, belum pernah jual, kemarin tuh, saya auksion, itu 2017, itu saya auksion, tapi bukan foto-foto itu, itu, saya auksion, dibeli sama orang Paris, dua, dibeli sama orang Indo, dua, saya belum pernah sih, jual print, oke, belum pernah, mungkin boleh tuh, masih udah ada yang nanyain Mas, yaudah, nanti coba deh, udah ada yang nanyain loh, fotonya loh, banyak sekali kok, yang mau beli memang, iya kan, cuma saya belum, 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 belum pede, gitu loh, kalau buat saya sih, pede aja Mas, keren-keren kok, asik, enggak maksudnya, belum pede, ya itu tadi, keren-keren gue dijual, terus di, sama orang itu ntar, dirawat enggak ya, gitu loh, itu yang bikin aku enggak pede, lebih sayang ke karyanya ya, karena, iya lebih sayang ke aku, bener-bener, aduh, ya gitu deh, oke, ya ada pertanyaan lagi, dari Anissa, untuk, foto orang, apakah boleh share tips, untuk minta izinnya Mas, foto orang, oke, untuk foto, ada yang saya colongan, ada, tergantung lensanya, kalau saya pakai lensa yang jauh, seperti 70-200, ya saya foto dulu, foto, setelah foto, saya samperin bapaknya, kalau bapaknya enggak pergi ya, atau, orang yang enggak pergi, baru, saya kasih, Pak, tadi saya foto izinnya, seperti itu, atau, ada yang memang saya enggak, enggak izin, yaudah foto-foto aja, jadi enggak izin, gitu, jadi sama sekali enggak izin, itu juga ada, biasanya, kalau kita izin dulu, momennya jadi aneh, kecuali kita duduk, duduk, terus ngobrol, ngobrol, Pak, jualan apa, jualan, jualan, apa nanya, makanan, nasi uduk, gitu, udah berapa lama Pak, udah, 40 tahun, gitu, namanya siapa Pak, Amri, gitu, misal, tinggal di mana, di sini, di belakang sini, ini satu bungkus, gitu kan, kita pendekatan, gitu kan, kita pendekatan, Pak, saya izin foto ya Pak, gitu, Pak lagi, ngejualin orang aja, nah itu kan pendekatannya, udah enak baru tuh, natural, cuma kalau, tiba-tiba, Pak, saya izin foto ya, boleh ya, nah itu jadi canggung, bener gak? betul-betul, bener kan, kalau kita tiba-tiba datang, Pak, saya izin foto ya, mau foto, jadi orangnya, aku gimana mas, gitu kan, jadi gitu, cuma kalau kita deketin, ngobrol, syukur-syukur beli, beli dagangannya, itu sangat membantu sekali, happy banget, sangat membantu mereka, gitu kan, beli dagangannya, beli yang banyak, dibagi-bagiin, buat teman-teman di rumah, atau keluarga di rumah, baru deh Pak, saya izin foto ya Pak ya, gini, nah itu lebih, lebih sopan, kalau gak mau sopan, susah seperti itu ya, pakai cara lama, foto-foto dari jauh, asal gak mengganggu ya, pakai lensa tele, tapi kan, menyelitkan sekali ya, masih jalan-jalan street, pakai lensa-lensa tele, gitu, ya lebih baik, ada pendekatan khusus dulu ya, udah jarang, udah jarang, oke, ada pertanyaan lagi, dari Rifki Danar, nah kali ini, dia nanya, izinnya ke gedung, itu gimana mas, tadi kan Mas Acha sharing, itu ya, foto-foto di gedung, itu izinnya gimana, untuk awal-awal, itu aku gak pernah izin, semua, pandal ya, semua dari lift, ada yang dari, apa, tangga darurat, ada yang ngikutin, kan, ada yang jualan, misal di apartemen, gitu, ada yang jualan, terus kita tungguin dia, Mas, mau ke lantai berapa, mau ke lantai sini, gitu, Mas tepin dong Mas, sampai lantai atas, oke, ntar aku ngasih dia, misal 20 ribu, gitu Mas, izin ke atas, gitu, gitu, jadi ngikutin dia, seolah-olah aku kayak, yang pesen makanan itu, gitu, kayak gitu, tapi makin kelamaan, ada beberapa yang, tower emang, dong Mas Acha kesini dong, ke gedung kita, buat foto-foto, atau apa, gitu, gitu, berawal dari pandal dulu, cuma sekarang, ya, takut sih, ya sekarang udah, lebih ketat sih ya Mas, ya masuk gedung-gedung, dan maksudnya teman-teman, udah sekarang fotonya pakai drone, udah bagus-bagus, jadi kayak lah, yaudah lah, jadi kadang, gak ada bedanya foto, asli di kamera, di ground, sama, ini, apa namanya, di, di drone, gitu, gak ada bedanya, makanya aku tadi, mikir, kayak pakai drone, ternyata bukan, luar biasa sekali, enggak, gak ada yang pakai drone, iya, ini sahabat dos, masih ada kesempatan ya, untuk bertanya-tanya, mumpung Mas Asca, masih di sini, jadi, pertanyaan apa aja, yang, karena gini loh, kita tuh, jarang ngelihat foto seperti ini, mungkin kalau street photography, kita sudah biasa, tapi kalau, ini kan urban, urban photography, yang lebih, perkotaan, kehidupan kota, gitu ya, gedung, jalanan, terus orang-orang, itu menarik sekali, jadi sahabat dos, mumpung ada Mas Asca, silahkan bertanya, nah, ada pertanyaan lagi dari, Zidane, Zidane Ramadan, Mas Asca, masih foto pakai format JPEG, atau RAW aja? Aku selalu pakai RAW, oke, dari dulu sampai sekarang, RAW terus, karena, ya, mentahnya itu, bisa aku bikin kapanpun, seenggaknya aku udah nyetok mentahnya dulu, karena kalau di JPEG, itu kan udah mateng, bisa basi lah, gitu lah, bisa, gak bisa diapa-apain lagi, gitu, cuma bisa dimain-mainin warna dikit, cuma kalau, kalau masih punya RAW, kalau mau, ternyata ada klien yang, pengen foto itu, ya kan dibeli, ya bisa juga, gitu, jadi aku selalu, pakenya itu RAW, oke, thank you Mas, semoga menjawab ya, Kak Zidane Ramadan, nah, aku juga, coba, ngikut, apa, ngecek-ngecek juga, di Youtube, siap Mas, nah ini ada pertanyaan lagi, dari Dania Sir, Human Interest Photo Candid, minta izin, sebenarnya tadi udah Mas Asa jawab ya, barusan banget ya, padahal minta izin, kalau yang gitu tadi, Human Interest, kalau, sekarang sih, kayaknya saya lebih pendekatan dulu, beli, beli dagangannya, atau dia jualan apa-apa, ngobrol aja dulu, santai kan, iya, kita nama juga hunting ya, gak ada yang dikejar-kejar kan, gitu, jadi yaudah, ikutin, apa, ngobrol, dari mana, dagangannya, terus, nah ini bahannya apa aja, kan jadi tau kan namanya siapa, kan jadi dapet story-nya kan, baru Pak, izin ya Pak, foto sekali gitu, jadi mundur sedikit, foto cipret-cipret, candid, udah, kasih tau ke dia, dia pasti seneng, dia pasti seneng, dia pasti, wah Mas, mau dong Mas, fotonya masuk, ya gitu kan, jadi link kan, gitu, itu yang, yang aku, suka dari human interest, iya, begitu Kak Dhani Aser ya, semoga menjawab, terus, pertanyaan lagi dari Zidan Ramadhan, Mas Acha, untuk upload foto di Instagram, apakah membutuhkan resize foto, jadi 10, 80p, di Lightroom, agar tidak terkompres, aku sih, gak pernah main resize, resize sih, jadi aku selalu, kalau ngedit di Lightroom itu, 100, ininya, apa namanya, apa ya, aku lupa tuh namanya, pokoknya aku gak pernah apa-apain sih, jadi bener-bener, default aja, maksimal aja, bener-bener maksimal aja, bener-bener, yang ada di situ apa, gak, aku otak-atik, cuma, kan ada size-nya kan, ada yang mau 50, ada yang apa, itu aku bikin 100, gitu, oke, ini lihat komennya, dimana sih, di kolom chat, di kolom chat, di bawah, di klik dulu, chatnya, oh chatnya, iya, iya, terus di, 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 vertikal, handphonenya vertikal, live chatnya di klik dulu, live chatnya di klik, iya, oke, nanti aku lihat, ini, berikutnya ada pertanyaan dari, Andi Bastian, trip heritage ke Turki, sarannya pakai lensa apa aja mas, travel ya, karena ini travel ya mas ya, kalau Turki itu, pakai lensa apa aja, yang jelas, aku kemarin ya, ini, ini aku aja ya, iya, aku kemarin tuh pakai 50, 1, 2, oke, pakai 70, 200, pakai 85, sama, 24, oke, berarti tuh, dari wide ke tele, udah meng cover semua ya, kebutuhan kita ya mas ya, karena kan itu aku 2 bulan, kemarin, oke, jadi buat kerjaan, buat semuanya, ya sebenarnya, tapi kalau misalnya, buat travel gitu mas, misalnya kita mau, atau sahabat dos mau jalan-jalan ke Turki, tapi, bawa 1 atau 2 lensa gitu, yang bisa ringkas, bisa, bisa pakai, kalau aku saranin pakai, 50, sama wide-nya, bebas, wide-nya mau 24, atau mau 14, ya, oke, cukup kok 2 lensa itu, atau, atau, kalau mau zoom ya, 24, 35, apa berapa sih itu, 17, atau apa, ya itu, aku jarang sih, aku selalu pakai lensa, fix sih, kebanyakan, zoom-nya paling, 70-200 mbak, kayak sekarang, ini sekarang yang aku punya, yang buat 1DX mark 2 ini, aku pakai 100 makro, pakai 50, 1, 2, sama 24, 1, 4, udah, tiga itu aja, itu buat kerja, buat harian, buat apa, udah, cukup sih menurut aku, oke, cover banget ya, ada pertanyaan lagi dari Julio, Julio Rian, lensa favorit mas Asca, buat hunting urban lens, buat hunting urban, lensa apa aja mas, dulu aku cuma pakai 24, udah itu aja, lebih ke wide angle ya mas ya, wide aja terus ya, karena suka, masih suka foto orang gitu, jadi aku, megang kameranya begini kan, ini lensa nih, disini, jadi aku sambil jalan, aku taruh samping gini kan, nah itu, pas nyampingnya itu, aku mencet, cepet 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 gitu, jadi kayak colongan-colongan gitu, kayak tadi itu, ada yang di, sebentar, yang gimana ya, ya, ada itu, oke, nah ini, nih, yang tengah ini aku gitu, sambil jalan, aku burst, aku burst ya kan, 1, 4, aku burst, 2, 4, 1, 4, udah, ter, 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 gitu, cepet. Oke, ya, siap, siap. Oke, sahabat DOS nih, saya mau info lagi, kalau kita bakal kasih giveaway, untuk sahabat DOS, yang meng-capture, ya, meng-capture DOS Virtual Classroom hari ini, dengan, mention DOS ID, kemudian mention Canon Indonesia, dan mention, Asca, Mas Asca Tobing, ya, mumpung nih, ayo, capture dan boleh, masih ada waktu untuk bertanya, sekarang pertanyaannya dari, Kak Ical Andi Yansyah, Mas Asca, kalau cuma dibolehin pakai satu lensa saja, untuk semua, ya, bakal milih lensa apa? Oke, kalau cuma, ini aku baca, dibolehin pakai satu lensa saja, untuk semua, bakal milih apa ya, 24-35, oh, 35, oke, 35, karena nggak terlalu wide, nggak terlalu, jauh, ya, cukup lah, masih bisa, karena aku pakai 35 dulu, dari, 2018 sampai 2019, aku pakai 35 terus, gitu, terus aku, ganti lagi nih lensanya, nyobain baru, eh, pandemik, jadi, masih belum begitu explore banget, sama 3 lensa tadi, tapi, aku baru beli semua, ya, wah, sayang banget, yaudah, insya Allah pandemi akan segera berakhir ya, Mas, mudah-mudahan, mulai foto lagi, tapi Mas Asca, ini ada lagi ya, untuk sahabat dos, yang mau, mencoba foto urban itu, sebaiknya, bisa pakai 24, atau 35 ya, Mas, ya, kalau mau memulai, urban fotografi ini ya, iya, iya, oke, pertanyaan lagi dari, iya, Muhammad Davi Saifuddin, bagaimana, cara, nyari objek, waktu di jalanan, supaya gak pusing, kalau udah ada di tempat, dan apakah ada settingan khusus kamera, untuk hunting di jalanan, nah, ini pasti, sahabat dos yang, mau foto street, tapi dia bingung, foto apa, aku pun juga begitu, sekarang kita gak ada ide, gitu, udah sampai jalanan, kita mau foto yang menarik, tapi gak ketemu, itu seharusnya gimana, supaya gak pusing, kalau udah, ada di tempat, dan apakah ada settingan khusus kamera, untuk hunting di jalanan, iya, gimana Mas Asca, ini ya, apa namanya, demam, demam panggung, iya, biasanya begitu, bingung kan, ngapain, beli bubur ayah, makanya makan, ya, kan bisa ngobrol sama orangnya, sama onernya, jadi foto street, banyakkan jajahnya, daripada jalannya, iya kan, ngobrol, sambil makan, apa-apa-apa, terus, foto aja dia, foto profilnya, foto produknya, promosinya in, iya gak, membantu, tapi kamu juga dapet foto, membantu dia, lokasinya dimana, dikasih tau, iya kan, di posting di instastory, gitu misal, ini sangat, 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 bagus sih, menurut aku, atau kalau emang, mau street street biasa, yaudah, semua aja foto, coba, semua aja di foto, aku dulu gitu, sampe kucing aja, aku foto, sampe apa-apa, banyak banget aku fotoin, beneran, beneran, aku semua, tuh, dulu aku fotoin, makanan apa, orang lagi mau makan, aja, aku fotoin, sampe, wah gitu deh, aku dulu, kayak sniper, gitu ya, jadi, aku gak pake, viewfinder, jadi bener-bener, gitu, jadi, apa, kayak, karena kan udah pegangan, 5D Mark 4, tuh kan enak ya, kalau 1DX kan, ya enak, sama-sama enak, cuma, lebih besar kan, kalau 1DX, kalau 5D Mark 4, itu kan, setengah dari 1DX, gitu kan, jadi kayak, lincah aja gitu, dulu kayak, gitu aja, jadi ada orang, yang ngeliat ya, aku, aku dari sini, terus ada, ada secamping kananku, aku, begini, gitu deh, itu tangannya, yang ada matanya, mas, berarti mas, tangan mas Asca, yang ada, yang ada matanya, iya, jadi aku gak, aku gak begini, jarang banget, aku foto begini, iya, jarang banget, jadi bener-bener, lebih bebas gerakannya, oke, oke, ada pertanyaan lagi, dari, Rifki, ya, kota, yang belum mas Asca, datangin, dan pengen banget foto, di kota itu, kota apa kira-kira mas, yang belum mas Asca datangin, tapi pengen banget foto, di situ, kota, yang bukan, dari Rifki, dan Ravanelli, di Indonesia, atau di mana ya, bisa jadi di Indonesia, dia sebutnya kota, bukan negara ya, aku sih sebenernya, kalau di luar ya, kalau di luar aku pengennya Nepal, kalau di luar pengennya Nepal, tapi kalau di Indonesia, pengennya explore bagian timur, entah itu di Bali, entah itu di, lebih ke ini ya, lebih ke budayanya, mau explore, foto-foto budayanya, entah itu di Bali, entah itu di Maluku, Toraja, atau ya, kayak-kaya gitu, aku lebih suka, sepertinya untuk tempat-tempat, di timur ya, gitu, lebih kental sih, sepertinya, kalau aku melihat gitu, mereka lebih, berkarakter, daripada barat sih, kalau aku, aku sih lebih suka, timur, pengennya sih, antar kalau emang ada, siapa yang manggil, siapa yang, ya, semoga teman-teman mau, apa, manggil saya buat kesana, ya, untuk, apa, foto-foto, bisa juga, oke, kabarin aja, ya, oke, begitu Kak Rifki ya, nah ini, Kak Rifki ada pertanyaan selanjutnya, jadi, dia baru aja, belajar, atau masuk ke dunia fotografi, dan dia memakai kamera brand lain, dia minta saran untuk, ke Mas Asja, kira-kira untuk next stepnya, bagaimana, untuk dia ini, karena dia baru belajar fotografi, katanya Mas, untuk next stepnya, untuk next step, belajar fotografi, pahami dulu, apa namanya, tools yang, yang, kamu punya, gitu, misal kameranya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, juga harus tahu, oke, takutnya ntar kamu tembak di, ISO yang besar, dia ada noise, atau apa, nah itu, bisa, bisa diperhatikan, karena gak sepenuhnya, di post production itu, bisa ngilangin noise juga, gitu, ya tergantung kita, jago-jagoan kita juga, untuk, apa namanya, membuat mood itu, gitu, makanya, harus menguasai dulu, toolsnya, baru, explore, kalau aku sih gitu dulu, oke, kalau enggak, kalau masih, males buat, apa, explore, apa ya, cari tahu toolsnya, yaudah, foto-foto aja, pokoknya, ajar aja deh, bener, terabas aja, aku dulu, gitu mbak, aku, beli kamera, Pak D, Maktri, itu aku pinjem, uang orang mbak, temen gitu, aku pinjem tuh, 30 juta, apa ya, apa apa, 28 juta ya, itu aku janji, setahun aku balikin, eh gak sampai setahun mbak, ternyata, Alhamdulillah kan, Alhamdulillah, yaudah, terus aku, apa namanya, aku terus explore, dengan apa yang aku punya, motret sana, sini apa, semua aku potret, semua, bener-bener semua, wedding aku potret, pre-wed aku potret, food aku potret, stage aku potret, terus, apa namanya, aku ngikutin, DJ gitu-gitu, aku, wah semuanya deh, nah dari situ kan, terlihat, oke, ini ada kekurangannya disitu, tapi karakternya, masih ada, ini karakternya gak ada, kekurangannya, malah, banyak lebihnya, jadi, ngilangin karakternya Aska, cuma, lebihnya bagus, gitu, nah itu, itu kan jadi belajar kan, disitu, itu juga aku baru mulai, aku bener-bener baru, 2016, karena aku pakai kamera, profesional itu, sebelumnya cuma pakai kamera pocket doang, gitu, tapi ya, kemajuannya cepat sekali Mas Aska, ini luar biasa, iya, 2006, banyak, banyak sekali yang bilang kayak, wah, 2016, baru mulai, sekarang udah 2021 kan, kayak, oh, cepat sih, iya, menurut saya sih cepat, karena, ya, enggak semuanya, bisa secepat itu, gitu. Betul Mas, oke, pertanyaan lagi dari, Mas Ical ya, Mas Ical, pertanyaan dari Mas Ical, Mas Asja, kenapa lebih memilih, menjadi, freelance photographer, daripada terikat, di satu perusahaan? Kenapa lebih memilih, jadi freelance photographer? ya, oke, jangan salah, titelnya aja freelance, aku kerja di kantor juga, cuma aku enggak in-house, iya, titelnya freelance, cuma aku kerja di kantor, kerja, kan aku, dari dulu tuh, dari beberapa, tahun ya, aku tuh, sama kantor, ngikut kantor, cuma, aku enggak di kantor mereka, gitu, jadi enggak in-house, cuma aku digaji bulanan, aku masih bisa freelance, gitu, aku dulu, pegang tiga brand, aku enggak ke kantor, gitu, sekarang cuma satu doang, gitu, dan enggak ke kantor, tapi digaji bulanan, gitu, asik gitu, jangan salah, yang penting itu mas, kita udah bahas, kan tadi kita udah bahas, di awal, klien maunya apa, ya enggak, klien maunya apa, kita maunya apa, harus jadi satu kesatuan, ya enggak, biar apa, biar, biar sejahtera, pemikirannya, biar sejahtera, kliennya juga, ya, pekerjanya juga, harus balance, kan, gitu, nah itu, harus jadi satu, kalau kita ngikutin klien tok, terus kita enggak ngimbangin diri sendiri, buat apa kita kerja enggak happy, benar enggak, uang banyak, tapi kita kerja enggak happy, lebih baik, cukup, semua cukup, benar-benar, oke, klien ngasihnya itu, oke, saya ngasih begini, win-win solution, udah, jadi gitu, jangan salah, aku dari dulu, ngantor kok, cuma enggak terlihat ngantor, enggak ada, enggak pernah ngantor soalnya, dealingnya gitu, soalnya dari dulu, ya gue bantuin lo, tapi gue enggak mau di kantor, gitu, gue tetap mau jalan-jalan, gue tetap mau motret, ini time gue mau, gitu, yaudah, ya ada yang, ada yang, ada yang aku pernah itu 6 bulan, di kantor agensi gitu, aku abis itu, kayaknya udah cukup, enggak, enggak bisa gue setiap hari ngantor, gitu, aku pernah cobain, 6 bulan tok, 6 bulan enggak kuat, aduh, emang jiwanya juga bebas, mas Asya ini, iya, suka, enggak bisa dikandangin, bener, enggak bisa dikandangin, jadi, yaudah, tapi kerjaan, enggak ada yang bermasalah, kerjaan, sebelum timeline, udah deliver, aku selalu gitu, aku on time sekali orangnya, untuk kerjaan, konsisten, profesional, bertanggung jawab, kalau aku, ada apa-apa, potong gaji, potong gaji, yang jelas, enggak pernah, gitu, makanya, banyak klien-klien yang masih, emis dengan sistem kerja, aku cuma, aku enggak bisa dikandangin, gitu, jadi, masih pengen, apa namanya, pagi-pagi, misal, pengen jalan, atau, siang, habis makan siang, jalan-jalan, gitu, masih, masih suka eksplot, gitu, enggak ada, bener-bener aku berhenti di satu atap, untuk perusahaan apa, gitu, belum ada, gitu, oke, oke, keren, terlihatnya freelance, terlihatnya freelance, semua sampai sekarang, masih digaji sama kantor, kok, kantor, luar biasa, oke, mas, ada pertanyaan lagi, dari, dari virus, untuk street photography, pakai HP, gimana, Kak Aca? Bisa, bisa, aku pakai handphone, aku kadang pakai handphone, bisa, bisa sekali, aku berawal dulu kan pakai iPhone, kan, iya, setelah itu pakai Canon, mungkin sahabat dos bisa nih, pakai HP, setelah itu pakai Canon, iya, memang, ya, memang kan kita, dari nol dulu, gitu loh, karena aku dulu, gak bisa, beli kamera, terus, yaudah, aku pakai, pakai, apa namanya, smartphone ya, pakai iPhone waktu itu, yaudah, foto-foto aja gitu, foto-foto aja, bener-bener foto aja, mau becek aja, difotoin, beceknya kan, ada genangan air, gitu ya, aku fotoin, tentu, eh bagus, ada refleksinya, genangan airnya, ternyata, di atasnya gedung gitu, wah pas nih, bagus nih gitu, iya, refleksinya, jadi memang tidak ada batasan ya, masih pakai kamera apapun ya, mau handphone, itu kalau kalian scroll, Instagramnya Aska, itu paling bawah itu, pakai handphone ada, pakai kamera pocket ada, gitu, iya, itu awal-awal, ini ada pertanyaan yang, yang menarik nih, dari Kak Andi Anggono, urban fotografi kan, cenderung situasi kota, bagaimana dengan kami, yang tinggal di desa ya mas, objek apa, yang pas kira-kira, loh saya kan orang desa, kan gini, iya mas Asya dari Pacitan tadi ya, udah kita lihat beberapa fotonya di Pacitan, saya tetap foto-foto di sana kan gini mas, bukan sama mana-mana, street fotografi itu, urban fotografi itu harus gedung-gedung tinggi, enggak, enggak sekali, enggak itu salah persepsi menurut saya, jadi street fotografi itu, apa ya, what happen in, in your street gitu loh, mau digang, kayak mau di rumah, kayak apa, apa ya street itu, bisa dibilang tuh dunia gitu, kayak dunia kita, kita tuh biasa di jalanan, bukan di jalan raya, enggak semua tuh di jalanan raya, enggak semua tuh gedung-gedung, enggak, enggak kok, enggak banget malah, itu saya enggak setuju seperti itu, urban fotografi pun menurut saya, enggak setuju sih, kalau cuma gedung-gedung doang, makanya saya tetap eksplor ke pasar, banyak sekali kok, banyak kok, jadi, apa ya, coba hilangkan, pemikiran, apa ya, yang untuk membatasi sebuah karya gitu, karena kalau kalian cuma mikir, nih gue fotonya, kayaknya cocoknya coba di Jakarta doang, saya jujur bosen di Jakarta untuk foto, saya malah pengennya ke desa, untuk eksplor lagi, apa yang harus saya eksplor gitu, nah itu, makanya coba kalian create something gitu, apa yang mau ditonjolin, misalnya ke pasar, apa yang mau ditonjolin, orang jualan cabai, atau orang jualan ikan gitu loh, apa-apa, dibikin apa gitu, misalnya oke udah, nanti wisatanya tuh ada apa gitu, wisatanya misalnya ada pantai, ada goa, ada candi, ada pegunungan, air terjun, sungai, ya fotoin, fotoin bagus, tag, nanti yang rugi, siapa, gak ada yang rugi, yang apa namanya, yang untung siapa banyak, pemerintahan kota kalian, kalian sendiri, bisa jadi apa, kalian yang motret, bisa jadi tour guide, ya gak, kalian bisa di konteks sama orang-orang luar, mas aku mau dong kesitu, oh yaudah mas ini, pasang tarif lah, ya gak, bener gak, kan kita ngasih jasa, bener gak, gak kita, ya kan, jadi gak semuanya itu, hanya untuk senang-senang, gak semuanya itu, ya stress photography, urban photography itu di gedung, gak, gitu, jangan, coba kalian hilangkan semua persepsi, yang mengkotak-kotakan, membatasi, imajinasi itu, gitu, coba, semua bikin sama aja, mau foto priwat, mau foto, sama deh pokoknya, gitu, karena aku gitu, semua aku, aku generalin, gitu, sama, semua sama, gak ada beda, gak ada beda, dan yang pasti, kalau memang, sahabat dos ini, belum bisa jalan-jalan keluar, mulailah dari lingkungan, sekitar dulu ya, maksudnya, malah itu, ingat kalian kan, sehari-hari, membuat, sesuatu itu, sulit kan, karena, aku pengennya foto tuh, dimonas, masa di rumah, gitu, coba kalian keluar rumah, aku teringgang kalian, ada apa di situ, ada anak kecil, ada ibu-ibu lagi beli, belanjaan sayur-sayur, sama abang-abang berobak, ada tukang bakso lewat, ada apa, jadi apa, jadi sebuah karya kan, sama aja gak, sama aja, cuma, kita aja, itu tuh balik ke diri kita sendiri, iya, iya, jadi jangan terkungkung, sama persepsi kita, yang melihat street photography, harus begini, harus begini, tapi mulailah dari, lingkungan kita, gitu, iya, perkaya, perkaya lingkungan kita, majuin lingkungan kita, gitu, oke, baik mas Asca, iya, ini ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan sama, ini selalu mas, ini udah ada tiga kali, ini yang ketiga nih ya, paling sering pakai lensa, berapa mili, tadi udah dijawab, tiga-tiga itu, yaudah, berarti dia gak memperhatikan, mungkin, ya sekali aja mas, gue empat mili, sama tiga lima, kira-kira yang mana itu mas, tiga lima, tiga lima, oke, ini ada yang lainnya nih, kami di Prasetyo, kapan waktu paling favorit, buat ngedit, nah, seru ya, jadi gini, aku belajar, di industri ini, itu aku bener-bener belajar, bener-bener, apa namanya, mulik ya, bener-bener cari tahu, dari kesalahan, terus, dari sebuah kejujurnya, dari sebuah idealis kita, bahkan ada ideologinya juga, buat dikeluarin, gitu, dan menjadilah satu, sebuah karya, gitu, nah ini penting, ngedit itu, sebenarnya gak bisa diburu-buru, sebenarnya, cuma, kita harus, ralat itu, ke diri kita, kalau kita sudah mendapat, sesuatu yang berbau komersil, oke, berbau yang menghasilkan, menghasilkan apa, ya apapun, kalian dibayar pakai beras, ya berarti kan menghasilkan, kalian dibayar pakai rumah, berarti kan menghasilkan, dibayar pakai uang pun, kan menghasilkan, nah itu harus konsisten, harus bertanggung jawab, gitu, waktu saya ngedit itu, biasanya di malam hari, lampu semua saya matikan, jadi semua tahu, gitu, berfokus ke, editing saya to, gitu, jadi saya ngedit, sambil dengerin musik, atau, kadang juga, sambil ngelihat youtube kok, jadi saya, mau ngedit nih mbak, di tengah-tengah ngedit, saya bosen nih, padahal saya di tengah-tengah ngedit, saya bosen, saya buka youtube, nonton dulu, apa gitu, terus kalau enggak, buka instagram, gitu, beneran mbak, itu terjadi sekali, karena, apa ya, enggak bisa mbak, kita dituntut untuk, jangan, terus, ya kan pasti ada capeknya, orang jalan capek aja minum, gitu, nah kita capeknya itu, bukan capek fisik, bukan capek lelah otak, kita kan, ngasih energi, kreatifitasnya, buat ke editing itu kan, gitu kan, disalurin nih, dari kepala, keluar, ini udah abis, udah dikeluarin semua, terus gimana, ya udah, recharge apa nih, scroll apa, cari, buka di laptop apa nih, oh ini, ini ternyata, oh ini ada kasus ini, udah, baca aja, oh ada kasus ini, oke enggak, enggak, enggak kasus, oke, coba cari apa, video apa, video apa, tiktok, oke, bukan tiktok, coba cari instagram apa, lagi, semua dikulik aja, dipelajarin, nah, dari situ, oh iya, adah, mengedit lagi deh, gitu, kalau aku gitu sih, beneran, menunggu mood ya mas ya, jadi kadang juga, kayak lagu juga, kadang bisa memperkarmi mood ya, betul, betul sekali, betul, karena aku ada itu, video aku pas di bintan, ada kok di instagram, kalian bisa lihat video aku pas di bintan, itu aku pakai headset, ke pasar, foto-foto, ntar abis itu, abis video itu, ntar keluar tuh, hasil-hasil fotonya, gitu, nah itu harus konsisten ya, teman-teman ya, jangan nungguin mood, baru mau ngedit, apalagi soal kerjaan itu, jangan sekali tuh, sangat tidak boleh, ditiru, sangat tidak boleh, diterapkan juga, gak boleh, semua itu gak boleh nungguin mood, gak boleh banget, ah gue belum mood ya ini, gue, ya gimana kalian mau dapet sesuatu yang baru, gimana kalian mau dapet sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menghasilkan, gitu, gitu, kalau kalian aja, ya seperti itu, itu feedbacknya, menurut aku ya, ya itu wajar sih, kalau orang-orang jarang dapet kerjaan, klien kadang capek sama treatment, temen apa namanya, fotografer, kalau sistemnya kayak gitu sih, wajar, ya itu harus-harus, misalnya, di tengah-tengah ngedit, bosen, yaudah, di depan screen itu, sekarang udah kalian bisa ngeliat dunia kok, bener nih, kalian mau kemana nih, mau ke Maroko, ya mau ke Maroko, buka aja Google Earth, buka aja Google Maps-nya, buka aja tuh, kan bisa dari satelite kan, udah lihat tuh, ada toko apa tuh, nyali alamat nggak ada ya, disitu ya ternyata, oh adanya Family Mart, adanya SQLK, 7-Eleven, gitu kan, nyari, bisa kalau kalian tuh, jalan-jalan, dari Google Maps ya, oh, oke, iya bisa, aku biasa gitu juga, kepoan, jalanan tuh kemana sih, oh ini, oh ada, ada toko itu, ternyata gitu, jadi, udah lah, maksudnya, kita udah, bukan hidup di era, jaman dulu banget, gitu ya, yang cuma, ada pageant doang, gitu loh, cuma surat-suratan, gitu kan, sekarang udah kalian bisa ngeliat dunia, dari situ, baru, apa nih, yang bikin kalian tuh, bisa trigger, bisa semangat buat ngedit, gitu, oke, gitu sih, aku di tengah-tengah ngedit, beneran mbak, tengah-tengah ngedit nih, bener-bener, itu, slug gitu lah, kok bosan, gitu, aku gitu, kok bosan, aku keluar, dari screen, dari screen ngedit, keluar dari screen ngedit, udah, buka youtube, apa nih, buka handphone, tulis DM, ya, gitu udah, apa gitu, yang bikin kalian gak bosan, kalau perlu makan mie, makan mie, makan apa, nasi udut, makan, nasi goreng, bebas, mau minum, mau apa, bebas, bikin nyaman dulu, karena, kan kita kerja tuh, badan, seluruh badan kita kerja, kita hanya gak nyaman, pressure, aduh, itu gak akan jadi karya yang bagus, menurut aku, yang penting, menjaga otak tetap fresh, iya dong, bener dong, berarti itu emang mau, kerja pressure, terus-terus, iya, enggak kan, berarti kan, aduh, butuh refreshing deh, yaudah, refreshing kan bisa, gak harus keluar ruangan, bisa di situ, siap, siap, kayak gitu deh, ada pertanyaan dari Cio nih mas, wah, ini sahabat terus masih banyak yang aja, oke, dari Cio, saya ingin bertanya, apa yang membuat mas Asja bertahan di dunia fotografi, dan minta saran, gimana sih, biar tetap bertahan, dan konsisten di dunia fotografi, iya, iya, betul sekali, bener, ini, banyak temen aku, juga, bukan temen juga sih, aku banyak ngeliat, orang-orang, tiba-tiba di masa pandemik ini, nge-switch, apa namanya, hobinya, gitu, yang dulu foto-foto, sekarang ada yang ngelukis, sekarang ada yang jadi atlet sepeda, bahkan, ada yang bener-bener, gitu-gitu tuh, nah, untuk aku konsisten, ya aku ikutin itu, misalnya kemarin aku juga sepedahan, gitu, sepedahan aja, tapi itu bukan profesi, bukan, bukan, hobinya pun juga hobi, yang nah ini, kayaknya bukan aku, hobi ku, ya hobi ku mau thread, gitu, cuma, apa nih, ya itu kan manusia kan seperti itu, ada, ada, apa namanya, input baru, kita, kita coba masukin dulu ke dalam diri kita, diserap dulu, dikonsum dulu, baru, keluar tuh, oke, ini gak cocok nih buat gue, gitu kan, kayak gitu kan, aku sih, tetap, nge-youtube, fotografi, kadang suka, fandom, mbak, aku tuh ya, bener-bener aku di youtube itu, kadang suka, captionnya, apa namanya, captionnya, cuma nyarinya itu, keywordnya, keywordnya, nyari lensa Canon 50mm, gitu, terus, aku kan udah tau gitu, kan aku udah, udah pake gitu, terus kayak, Canon 1DX Mark II, gitu, atau Canon 5D Mark IV, udah aku ketik gitu doang, terus ntar keluar tuh, mereka foto-foto, jadi, jadi jangan, jangan salah, kalian udah pake, belum tentu, kalian tuh pake sepenuhnya, jadi aku belajar lagi, belajar lagi, gitu kan, bener kan, aku kadang di youtube tuh, kayak gitu, yang kayak gitu ya, kadang suka, random aja, balap kapal otok-otok, ada di youtube, buat nge-refresh, tau gak, kapal otok-otok yang, di air tuh tau kan, yang otok-otok, yang kayak gitu, jadi aku buat nge-refresh, ya, kenapa enggak gitu, kalau itu bikin, happy, bikin, bikin fresh lagi, kenapa enggak, iya betul mas Aca, oke, terima kasih sahabat dos, yang sudah bertanya, ini saya mau informasi, ini mas, kalau, di dos itu, ada dos protection, jadi, kalau sahabat dos, belanja kamera, atau lensa di dos, ya, kalau misalnya, biasanya cuma dapat, garansi satu tahun, nah, dengan dos protection, sahabat dos bisa mendapatkan, garansi dua tahun, begitu, dan, ada juga dos cool, mas Aca, jadi, sahabat dos yang belanja, di dos, dengan, dengan minimal, nota lima juta, ya, bisa mendapatkan, dos cool, untuk belajar fotografi, atau videografi, gratis, juga dapat sertifikat, dan, instrukturnya, dari fotografer, atau videografer profesional, begitu mas Aca. Oh, mau dong, mau dong. Iya, seru ya, dan juga, ada, dos kuahku, nah, ini dos kuahku, menarik sekali loh mas Aca, jadi setiap bulan, di dos itu, kita selalu, menarik undian, untuk lima orang pemenang, dengan, pembelanjaan minimal, satu juta, ya, ya, sahabat dos yang beruntung itu, untuk hadiah pertamanya, PS5, setelah itu, ada sepeda krius, ya, dan, ada tiga, smart word fitbit, untuk tiga orang pemenang, begitu mas Aca, menarik kan? Kayaknya dos itu, ini ya, apa namanya, gotong royong ya, kerjanya, maksudnya, silahkan belanja di dos, nggak ada labanya, nggak ada untungnya, jadi, udah, ngasih-ngasih aja, perasaan dari tadi, ngasih-ngasih terus, dan, untuk dos kuahku ini, hari Senin, kita mau undi, dua hari lagi, mas siapa nih, sahabat dos nih ya, belanja, mumpung ada waktu, ayo, belanja sebanyak-banyaknya nih dos, oh, oke, mas Aca, sebelum kita akhirin, boleh dong kasih tips-tipsnya, dan garis besar dari, apa yang kita sharing hari ini, silahkan, oke, thank you teman-teman, yang masih, nonton live ini ya, terima kasih banyak, terima kasih, untuk dos, juga, Mbak Tita, and crew, yang di belakang layar, ini pasti, kerja kelas kalian, banget ya ini ya, pasti dari kemarin, udah setting-setting, gitu kan, terus, teman-teman Canon juga, terima kasih, Ibu Meri, Ibu Angel, Pak Yase, Mas Novan, Jovan, Iqbal, banyak sekali deh, Pak Fitra, gitu, nah itu, apa namanya, saya, apa ya, sangat, suka sekali, dengan pembahasan seperti ini, saya, sejujurnya, saya, kalau bisa, sepenuhnya saya, untuk mengedukasi teman-teman, saya, saya akan mengedukasi, saya, sangat suka sekali, untuk menjadi pembicara, seperti ini, karena saya, yang saya share, itu bukan teknik saya, saya, nggak pernah, saya, 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 ngambil seperti ini, nggak pernah, saya, selalu share, experience saya, saya, selalu share, apa yang ada di dalam diri saya, saya keluarkan, gitu, buat teman-teman, nah, sisanya, kalian yang, explore sendiri, karena kan, emosional, orang kan, berbeda, gitu kan, jadi, saya selalu share, yang menurut saya, itu, masih bahan, masih mentah, gitu, jadi, kalian yang matangkan, kalian yang eksekusi, monggo, gitu, untuk tips and trick, mungkin tipsnya adalah, apa ya, yakinkan diri kalian, yakinkan diri kalian dulu, lalu yang kedua, pahami tools yang kalian punya, dan ikhlaskan, misal kalian punya handphone, yaudah, belajar di handphone dulu, pelan-pelan, ya kan, handphone yang gak sebagus itu, ya pelan-pelan, belajar aja, semua akan ada waktunya, semua akan, semua akan terjawab, ini semua itu, soal waktu aja, soal waktu aja, gitu, setelah itu, tiga, pahami, komposisi yang, kalian inginkan, gitu, kalian, mau capture apa, mau video apa, mau nge-direct apa, itu dipahami dulu, gitu kan, lalu triknya adalah, gimana cara bisa itu, terjadi, gitu, triknya adalah, pahami diri kalian, gitu, maunya apa, gitu, di dalam diri kita tuh, apa yang kita inginkan, gitu lah, apa purpose hidup kita, di dunia ini, gitu, dalam sih, dalam, dalam sekali, apa yang kalian, apa yang, kalian berpikir untuk apa, kayak Mbak Tita, kerja di dos itu, untuk siapa, ke depannya gimana, gitu lah, apa yang udah Mbak Tita, dapet gitu, dan ini teman-teman pun juga, kalau saya, ada jawabannya apa, yang udah saya dapet, kebahagiaan, gitu menurut saya, saya bahagia sekali, dengan profesi apa, yang saya kerjakan, sampai sekarang, gitu, karena itu pilihan saya, gitu, kalau gak bahagia, ya jangan diterusin, gitu kan, iya gak, jadi, dari kebahagiaan itu, kita banyak sekali, anaknya, gitu, kita bisa menghidupi keluarga, gitu loh, kita bisa menghidupi diri kita sendiri, gitu loh, kita bisa menabung, untuk masa depan, gitu, nah itu, itu yang harus kita kaji, itu yang harus kita, apa namanya, pahami lagi, gimana, ya kalau saya sih, lebih suka ke filosof ya, filosofi, filosofi sekali, jadi, kalau soal teknik sih, ya nomor sekian deh, gear itu tuh, nomor sekian deh, gak penting buat saya, gak penting, jadi kita udah punya filosofnya, kita udah tahu, kita ini mau kemana, kita udah yakin kan, percaya diri itu tadi, poin percaya diri, gitu, gitu, itu harus fokus, konsisten, fokus, konsisten, fokus, ikhtiar, jangan lupa, berarti next time, mungkin kita bisa, ini nih judulnya, filosofi fotografi, dengan, mas Acha, tapi, tapi gak pakai kopi ya, iya menarik sekali, makasih banyak loh, mas Acha, hari ini, ini, sahabat dos, masih seru banget ya, iya, seru, padahal kita akan harusnya, selesai setengah tiga ya, ini lanjutnya, bahaya, bahaya banget, Mbak Tita nih, yang bikin kayak gini, oke, terima kasih banyak sekali lagi, kepada mas Acha, yang sudah, meng-share yang luar biasa, hari ini, terus juga saya, sangat berterima kasih juga dengan, untuk Canon Indonesia, yang sudah menerima acara ini, dan tentunya sahabat dos, sahabat dos, tetap jaga kesehatan, dimanapun, kalian berada, tetap, menjaga makan, menjaga pola makan, maksud saya, menjaga, apa yang lagi, olahraga mungkin, ya olahraganya juga ya, makanan yang sehat, makanan yang bergisit, jadi tetap sehat semuanya, sahabat dos, sampai jumpa di, dos virtual, classroom, next event, ya, ya, sekali lagi, terima kasih kepada, semuanya, kepada mas Acha, Canon Indonesia, dan sahabat dos, saya Tita undur diri, dan, mas Acha, saya Aska Tobing, undur diri, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, sehat-sehat selalu, dadah, sahabat dos, dadah, klik, 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 kamera ku lirik, pilih ini, pilih itu, semuanya menarik, ada yang ini, ada yang itu, ada promo diskon, yang bikin, pengen cepet, move on, produk spesialis, datang dengan ilmu segudah, dijelasin, nasib ku jadi tertarik, coba di testing dulu, pakai semua lensa, luar biasa, maksudnya sempurna, pilihan ini, pilihan itu, pilihan itu, pilihan itu, semua ada, pilihan itu, pilihan itu, pilihan yang ini, O-S-S-Y Elliot cheers. Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton